Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Emak Kali ini Dapur Emak akan membagikan salah satu resep makanan khas Bugis Yaitu Salonde Salonde biasanya dijumpai atau disajikan pada saat hari raya Ataupun pada saat ada hajatan Oh iya, sebelum lanjut, yang belum subscribe, disubscribe dulu ya Mak Terima kasih Disini saya pakai toge berekor pendek yang saya bikin sendiri Sebanyak 400 gram Nah, berikut adalah bumbu-bumbu yang harus emak siapkan ya Jangan lupa dicatat Santan segar sebanyak 1300 ml Nah, jika bahan dan bumbu sudah siap, saatnya kita masak Pertama-tama, santan kunyit, serai yang sudah digeprek Lengkuas yang sudah digeprek Kita didihkan terlebih dahulu ya Selanjutnya, campur bumbu halus ke dalam toge dan aduk-aduk rata Tambahkan air asam dan kelapa sangra yang sudah diharuskan Aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur rata Nah, jika sudah tercampur rata Maka toge tadi dimasukkan ke dalam santan Dan sudah didihkan terlebih dahulu Jangan lupa diaduk-aduk ya Masak toge sampai santannya mulai agak kering Jangan lupa sesekali diaduk ya Tambahkan garam dan koreksi rasanya Jika dirasa sudah pas, maka salad day siap disajikan Taraaa, ini dia hajil masakan Hari ini maksalon day makanan khas dari Bugis Selamat mencoba Selanjutnya, dapur emak Masak apa lagi ya Kasih saran dong, Mak Jangan lupa komen di bawah ini ya Terima kasih telah menonton